jadi ketika ini masuk gigi kelek seperti ini ini sensor nggak boleh mati ya karena kalau nanti sensor mati ngebacanya dua kali pas balik lagi jadi ini Oke selamat malam teman-teman semua Selamat datang di channel grill RS Oke pada kesempatan kali ini saya akan memasangkan quickshifter lagi ya dan kali ini quickshifter nya model terbaru ini tidak menggunakan tim delay relay tapi menggunakan mosfet ya rakitan sendiri ini temen saya yang ragi yang buatin untuk tampilannya mohon maaf tidak rapi lah ini disolasi soalnya pokoknya pokoknya pecah kemarin jadi saya solasi Oke untuk ini lebih simpel ya ini untuk tipe injeksi dan ini kabelnya berbeda ya untuk tipe karburator dan motor injeksi disini ada indikator nantinya kalau misalkan kita pencet dari shiftnya dari kaki ini ikut nyala ya di sini Oke saya jelaskan dulu untuk perkabelannya disini ada kabel warna merah biru hitam dan kuning dua ya Oke untuk disini merah itu positif coil ya kan coil ada dua kabel kalau yang injeksi dan ini positifnya ya jadi ah yang dari coil itu yang di coil maksudnya yang kalau di Yamaha itu warna merah biasanya merah strip putih lah ya ini disambungkan ke coil nah nanti yang yang satu lagi yang biru ini biru ini masuk ke coilnya nancep ke coil jadi input kesini masuk ke modul lalu ke coil ya seperti itu lalu yang ini nanti ground nah key sudah aktif ya lalu yang ini ini sensor ya nanti ini cuma dihubungkan seperti ini ini akan menyala disini ya nah ini akan menyala ketika kabel kuning dua ini dihubungkan nah seperti itu ya ini untuk sensornya sangat simpel sekali terus untuk apa namanya untuk sensor kakinya ini ya ini saya menggunakan sensor digital punya robotik ini ya saya belinya dari Cina ya ini jauh ini kabelnya sangat panjang tuh nah ini bisa ditaruh di kaki dan bisa mengikuti posisi jauhnya sensor ada dimana naruh dan ini sensornya itu jika didekatkan dengan magnet saya sudah siapkan magnet nah ini magnetnya ini magnetnya saya pilih yang lebih besar seperti ini yang lebih kuat karena nanti ketika tuas gigi naik turun ini masih kejangkau gitu nah seperti itu ya dan ini ini cara kerjanya itu kalau didekatkan dengan magnet dia akan menyala ya dia akan menyala dan akan mengirimkan sinyal ke kabel kuning yang ini nah ini karena ini ujungnya juga dua kabel nah ini dua kabel ini nanti nyambung ke kabel kuning yang ini oke seperti itu ya langkah-langkah penyambungannya gampang pokoknya simpel dan ini nanti kita taruh di tuas personeling ini ini nanti kita pakainya yang cungkilan ya bukan yang kantor personeling lagi yang seperti ini stick tapi sayang cungkilan jadi nanti akan saya pasang di motor odong-odong saya ya motor Jupiter MX lama Jupiter MX yang lima speed akan saya pasangkan quickshifter ini oke nanti kita lanjut pemasangan di motornya ya oke siap mantap untuk Oke jadi ini modulnya akan saya pasang di motor ini ya ini motor Jupiter MX luman dan apaikan kotornya ya mohon maaf Oke kelihatan enggak nah ini kabel koilnya ya putih strip merah ini kabel positif kalau yang oren itu kabel api ya nah ini seperti ini ini nanti disambung dengan yang ini putih merah merah seri putih lalu untuk yang ini yang keluarannya yang biru ini nanti masuk ke koilnya gitu buat menghidupin si koil lalu untuk ini nanti ke ground yang ini udah dikasih mikro nanti sini bautnya ada lubang baut lalu ini nanti dua ke sensor ya sensornya belum saya pasang ini nanti akan saya taruh di atas sini nih di atas sini nah aman di sini udah kasih tali kita akan caput dulu dulu untuk yang ininya nah kita akan uji coba dulu ini kenceng apa enggak kenceng Oke kita masukkan yang merahnya kesini Aduh ini eh lopok ya guys enggak kemasukan air nah ini masukin di sini soal si bakarnya kemudian udah udah masuk wah ternyata nggak masuk oke nggak papa saya bakal sedikit Hai jenia hai 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 Nah, seperti itu ya Kita tambahkan solasi Biar lebih Aman tentunya Lebih rapat lah ya Oke, positif selesai Lalu kita akan Masukkan ke sini Keluarannya dari inputnya Setelah dari modul Masuk Oke, itu positifnya Sudah masuk Lalu ini ground ya Ini ground sudah saya sediakan Baut di sini Kita akan masukkan di sini Nah Kelihatan ya Kita akan solasi dulu Biar lebih aman ini Oke, kita akan uji coba dulu ya Sebelum kita pasang Kita kontak on Nah, kita lihat lampu yang di sini tadi ya Ini sudah dibungkus plastik Kalau kita tetapkan harus nyala Nah Nah, itu tandanya Quick shifter aktif ya Jadi ini nanti nyambungnya ke Sensor kaki Nah, kalau kita Apa namanya ini Kalau kita sentuh kakinya Kita injek Quick shifter aktif Ini mesin akan mati dalam 0,00 sekian detik ya Dan itu Pas banget Buat masukin gigi Ini Tipe mousepad Lebih halus Daripada yang Kemarin Saya pakai sebelumnya ya Oke Seperti ini Kita akan lanjut Pemasangan Modul di atas Di tali Lalu ini kita akan Narik kabel sensor Ke bawah Sebelah kiri ya Oke Kita matikan lagi Modulnya kita taruh sini aja Nah, kita akan Uji coba dulu Sambung ya Karena kalau kebalik Plus minusnya Nanti ini Sensor kakinya Nggak nyala ya Kita coba dulu Kita kontakkan dulu Coba kita dekatkan Dengan magnet Nah, ternyata Ini kebalik ya Oke Matikan dulu Saya pindah Posisi dulu Ini jangan kebalik Nanti positif Negatifnya ya Biar Sensor kakinya itu Nyala Seperti ini Nah Nah Jadi kalau magnetnya Tuh Jelas nggak sih Jadi kalau magnetnya Mendekat itu Sensor nyala ya Tuh Ini karena magnetnya kuat Jarak segini aja Itu udah nyala tuh Nah Seperti itu ya Ini quickshifter Udah fungsi ya Karena sensor diatasnya Ini disini Kelihatan Maaf Kelihatan nggak disini Nyala biru Nah Itu ya Nih biru Itu yang diatas Nyala ya Berarti tandanya Quickshifter aktif Nah Ini ya biru kan Oke Kita tinggal rakit Terus kita pasang di Setik kaki ya Oke Kita lanjut Untuk jalur kabelnya Lewat kesana ya Dari sana Kesini Lalu masuk kesini Ini ya Lalu sini Ini ya Pokoknya masuk kesini Lalu masuk ke bawah Nah Lalu masuk kesini Ya Nah ini saya tanam disini Sensornya ya Ini sensornya Ini magnetnya Jadi kalau kita tekan Sedikit Ada nyala ya Tuh Sebentar Saya dekatkan lagi Oke ini magnetnya ya Dan ini sensornya Sudah saya tanam disini Saya lem Lalu saya tali Lalu kabelnya Sudah saya jalur ya Dan ini kalau diinjak sedikit Harus nyala ya Nah Segini Ini tergantung Kaki Kalian masing-masing ya Jadi kaki kalian Enaknya disensitif Atau rada keras Atau gimana ya Kalau saya biasanya Rada sensitif ya Jadi ketika ini Masuk gigi Kelak Seperti ini Ini sensor Nggak boleh mati ya Karena Kalau nanti sensor mati Ngebacanya dua kali Pas balik lagi Jadi ini Satu kali injak Tetap nyala Pas ke atas Ini baru mati Nah seperti itu ya Nah Ketika ini Masuk Ini posisi masuk gigi ya Ini harus Diinjak pada titik berat ya Jadi Diinjak sedikit itu Ada Nyala gitu Sensornya aktif Soalnya kalau nanti terlalu berat Quick shifter bakal keras Nah Jadi ini ya Masuk gigi lagi Shifter bakal keras Paling lagi Nggak mati Nah Nah Itu seterusnya ya Oke Seperti itu tadi ya Cara Pemasangan quick shifter Yang versi terbaru Dan ini sudah jadi Oke Cukup simple ya Cukup simple Dan sangat mudah Oke Mudah-mudahan videonya Bermanfaat Bagi teman-teman Yang mau pasang Atau pengen Tahu cara pasangnya Silahkan kontak Nomor yang tertera Di deskripsi ya Oke Terima kasih Dan videonya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh